Kami berdoa menghampiri Tuhan, Bapak, kami datang kepadamu kembali. Di dalam bulan-bulan ini kami telah memasuki satu masa di mana kami mengingat kembali akan penderitaan Kristus bagi kami. Bawalah hati kami ya Tuhan kembali ke bukit Kolkota supaya mata kami boleh melihat bagaimana Kristus menderita di atas bukit Kalfari bagi kami. Bapak, kami mau menyerahkan firman yang akan kami renungkan pagi ini mengingat kembali salah satu dari perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Biar Tuhan memimpin hambamu, memimpin setiap kami yang mendengarkan. Agar firman pada pagi ini boleh menjadi berkat yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya. Pimpin setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga boleh menikmati akan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Jemaat Trinitas yang ada di situ harjo, maupun saudara-saudara yang belum bisa hadir di gereja ini dan harus beribadah tetap di rumah saudara masing-masing. Saudara sekalian, tahun ini kita memasuki tahun kedua di dalam masa pandemi dan kita kelihatannya masih harus terus di dalam keadaan seperti ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, dan juga bijaksana di dalam kita menjalani masa-masa yang sulit ini. Saudara mari kita membuka Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Hari ini kita akan merenungkan saudara satu perkataan Tuhan Yesus yang ketiga yang muncul di dalam Yohanes 19 ayat 26 berbunyi seperti ini. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihi di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya Ibu inilah anakmu kemudian katanya kepada murid-muridnya inilah ibumu dan sejak saat itu ia menerima menerima dia di dalam rumahnya. Saudara sekalian salah satu hal yang banyak orang salah mengerti tentang kekristenan itu berkaitan dengan tema yang akan kita renungkan pada pagi ini. Saudara orang salah satunya salah mengerti tentang kekristenan adalah beranggapan bahwa setelah orang itu menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, mereka itu tidak lagi menghormati orang tuanya. Mungkin saudara pernah berulang kali mendengar bagaimana ketika kita menginjili seseorang salah satu sanggahan yang diberikan kepada kita adalah berkaitan dengan relasi seorang anak kepada orang tuanya. Saudara di dalam filsafat konfusianisme itu ada satu doktrin yang namanya doktrin namanya filial piety. Bagaimana di dalam doktrin itu diajarkan seorang anak harus menghormati orang tua. Bahkan sampai orang tua itu meninggal, kita harus memperlakukan mereka sama seperti ketika mereka masih hidup. Itulah sebabnya di dalam budaya tradisi Tionghoa, kita mengenal satu istilah berdoa, sembahyang kepada para leluhur. Jadi saudara lihat, karena kita tidak berdoa kepada leluhur, banyak orang berpikiran iman Kristen mengajarkan kita tidak menghormati orang tua lagi. Saudara-saudara anggapan ini adalah satu anggapan yang keliru sekali. Dan ini menariknya saudara, di dalam salah satu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ini berkaitan dengan relasi seorang anak kepada orang tuanya. Saudara-saudara, tujuh perkataan salib yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini menjadi satu kotbah yang tidak pernah habis untuk digali. Di sana ada keagungan, kedalaman, akan kerohanian, keagungan dan kedalaman tentang sebuah teologi yang begitu mendalam. Nah saudara, kalau kita memperhatikan dari mana sih tujuh perkataan Tuhan Yesus ini. Di dalam empat injil saudara, sama sekali tidak ada nomornya. Oh, pertama Yesus berkata ini, kedua Yesus berkata ini, tidak ada saudara. Lalu dari mana urut-urutan secara umum tujuh perkataan salib seperti yang kita terima ini. Ini disusun berdasarkan logical order, urut-urutan logika. Kan tidak mungkin pertama kali Tuhan Yesus disalib, lalu dia berkata, Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan yang waku. Tidak, itu selalu ditaruh di dalam kalimat yang terakhir. Maka saudara-saudara, tujuh perkataan salib ini merupakan kombinasi dari empat injil. Matius menyumbang beberapa kalimat, Markus menyumbang beberapa kalimat, Lukas dan Yohanes menyumbang beberapa kalimat, lalu disusun berdasarkan logical order, atau urutan logika. Maka itulah yang kita terima seperti yang sekarang ada di tangan kita. Maka saudara, perkataan Tuhan Yesus kepada Maria selalu diletakkan di dalam urutan yang ketiga. Mengapa demikian? Karena itu sesuatu yang menarik. Saudara, perhatikan, kita sudah membahas perkataan pertama dan perkataan kedua. Di dalam tiga perkataan pertama, semua perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk orang lain. Ampunilah mereka. Hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus dan pada sekarang kita akan membahas Ibu ini anakmu. Saudara, tiga kalimat pertama ini ada kalimat-kalimat yang ditujukan bagi orang lain. Barulah empat kalimat terakhir Tuhan Yesus menunjukkan setiap perkataan itu pergumulan pribadi dengan Bapak di surga. Mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus, sudah selesai, kuserahkan nyawaku. Nah, saudara-saudara, inilah keindahan dari tujuh perkataan salib yang disusun berdasarkan kepada siapa Kristus itu berkata-kata. Nah, saudara sekalian, di dalam kalimat ketiga yang akan kita gali bagi ini, empat injil itu mencatat ada wanita-wanita yang berada di dekat salib pada waktu Tuhan Yesus disalib. Tetapi, saudara, hanya injil Yohanes yang menyebutkan bahwa salah satu wanita yang ada di dekat salib itu adalah Maria. Saudara, kalau kita membaca injil Yohanes, di situ kita akan menemukan Yohanes menyebutkan paling tidak ada empat wanita yang ada di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Pertama, ibunya. Kedua, Yohanes menyebut saudara Maria. Ketiga, Yohanes menyebut Maria istri kelopas. Dan keempat, Yohanes menyebut Maria Magdalena. Saudara harus mulai sadar ya, di dalam injil nama Maria itu begitu banyak. Dan di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, semua ini namanya muncul Maria. Saudara-saudara, inilah keunikan injil Yohanes mencatat bahwa di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, justru yang lebih banyak hadir adalah para wanita daripada para laki-lakinya. Nah, saudara, hari ini sebelum kita menggali perkataan Tuhan Yesus tentang kepada Maria, saya ingin mengajak kita melihat, saudara, di dalam injil Yohanes sendiri, ada empat keunikan relasi Tuhan Yesus dengan Maria ibunya. Saudara, relasi Tuhan Yesus dengan Maria ini telah menjadi polemik teologi yang selama ribuan tahun terus menjadi perdebatan, bahkan telah menimbulkan banyak kesalahpahaman secara teologis. Maka kita perlu mengerti empat hal ini sebelum kita menggali tentang apa maksud perkataan Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama, saudara, perhatikan di dalam injil Yohanes nama Maria ini hanya muncul dua kali. Saudara, injil Yohanes begitu panjang, kira-kira 20 fasal lebih, 21 fasal, tetapi nama Maria itu hanya muncul dua kali di dalam sepanjang injil Yohanes. Kemunculan pertama itu berkaitan dengan peristiwa di Kana, Yohanes fasal kedua, ketika Tuhan Yesus merubah air itu menjadi anggur. Di situ terjadi pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Maria. Dan yang kedua, itu di dalam Yohanes 19 yang kita baca, di dalam masa penyalipan Tuhan Yesus kembali terjadi percakapan, kali ini monolog, Maria tidak berbicara apa-apa, yang berbicara hanya Tuhan Yesus berdo' berbicara kepada ibunya. Jadi ini satu fakta pertama yang menarik yang harus kita ketahui, Maria hanya muncul dua kali di dalam sepanjang injil Yohanes. Saudara yang kedua, di dalam injil Yohanes yang unik tentang relasi Tuhan Yesus dan Maria adalah Yohanes hanya mencatat relasi Tuhan Yesus dan Maria saat Tuhan Yesus sudah dewasa. tidak ada catatan kelahiran Tuhan Yesus, tidak ada catatan Yesus umur 12 tahun dibait Allah. Tetapi tiba-tiba Yohanes mencatat Tuhan Yesus sudah dewasa. Dia tidak menceritakan masa kecilnya bagaimana Maria merawat Tuhan Yesus, mendidik Tuhan Yesus, tidak ada. Lalu muncul tiba-tiba di fasal kedua tentang peristiwa pernikahan di Kana. Saudara yang ketiga dan yang keempat, ini sesuatu yang paling mengejutkan banyak orang yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Saudara yang ketiga keunikan Injil Yohanes mencatat relasi Tuhan Yesus dengan Maria. Di dalam sepanjang Injilnya Saudara Yohanes penulis Injil ini tidak pernah menyebut nama Maria. Saudara-saudara Yohanes tidak pernah menyebut nama Maria. Tetapi Yohanes selalu berkata Ibu Yesus. Ini beda ya, Yohanes tidak pernah sebut nama Maria. Yohanes hanya berkata Ibunya Yesus, Ibunya Yesus. Kenapa Saudara? Ini sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Mengapa Yohanes penulis Injil ini tidak pernah menyebut nama Maria? Salah salah satu tafsiran mengatakan karena Yohanes ingin memfokuskan Injilnya kepada pribadi Yesus bukan kepada pribadi ibunya atau Maria. Itulah sebabnya Yohanes tidak pernah menyebut nama Maria di dalam Injilnya. Bahkan Saudara Yohanes sendiri sebagai penulis dari Injil ini dia tidak pernah menyebutkan namanya sendiri. Tetapi dia menggantinya dengan sebutan murid yang dikasihinya. Jadi saudara lihat bagaimana Yohanes menyusun Injilnya ini betul-betul memfokuskan apa yang dia mengatakan apa yang dia mau tuliskan hanya kepada pribadi Yesus bukan kepada pribadi ibunya bukan kepada pribadi dirinya sendiri. Maka dia menghilangkan banyak nama supaya kita hanya terfokus kepada Kristus. Dan keempat saudara ini yang paling mengejutkan sekali di dalam Injil Yohanes di dalam sepanjang Injil Yohanes Tuhan Yesus tidak pernah menyebut Maria sebagai ibu saudara Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes saudara tidak akan pernah menemukan dia memanggil Maria dengan sebutan mama ibu tidak ada saudara apa yang Tuhan Yesus sebutkan di dalam bahasa aslinya saudara Tuhan Yesus itu memakai kata yang artinya gunai gunai itu artinya wanita gunai bisa artinya perempuan bukan ibu dengan kata lain LAI Alkitab kita bahasa Indonesia yang tadi kita baca dikatakan Yesus berkata ibu inilah anakmu itu satu terjemahan yang salah terjemahan yang lebih tepat adalah perempuan atau wanita inilah anakmu saudara-saudara di dalam kemunculan Maria dua kali di dalam Injil Yohanes fasal 2 fasal 19 menggunakan kata yang sama ketika di dalam peristiwa pernikahan di Kana Maria itu menyuruh Tuhan Yesus untuk membuat mujizat Tuhan Yesus berkata kepada Maria mau apakah daripadaku engkau perempuan Tuhan Yesus tidak sebut mama tidak sebut ibu apa yang engkau kehendaki daripadaku perempuan dan di dalam Yohanes 19 26 Tuhan Yesus berkata kepada Maria perempuan atau wanita inilah anakmu bahasa yang lebih tepat adalah woman behold your son perempuan lihatlah ini anakmu saudara-saudara di dalam budaya kita dan kebanyakan budaya manapun saudara Tuhan Yesus ini kurang ngajarnya minta ampun siapa di sini yang panggil mamanya perempuan wanita eh wanita hari ini masa apa saudara Tuhan Yesus kurang ajar itulah sebabnya di dalam Alkitab kita itu karena kalimat ini sulit dimengerti di dalam budaya kita diganti dengan ibu inilah anakmu padahal kalimat aslinya adalah perempuan inilah anakmu saudara-saudara saya menemukan ada tiga pentafsiran utama untuk menjelaskan kasus yang begitu rumit ini yang pertama saudara ini ada tafsiran dari seorang puritan yang bernama Matthew Henry Matthew Henry mengatakan Yesus di atas kayu salib memanggil Maria dengan sebutan perempuan karena kalau dia menyebut Maria dengan sebutan ibu akan justru melukai hatinya dengan lebih dalam lagi saudara bukankah pada waktu itu Maria sedang di dalam keadaan duka cita yang paling mendalam di dalam sepanjang hidupnya melihat anaknya sendiri sedang sekarat di atas kayu salib maka Tuhan Yesus tidak tega panggil dia sebagai ibu Tuhan Yesus panggil dia sebagai perempuan inilah anakmu supaya Maria hatinya tidak terlalu luka lebih dalam lagi supaya Maria lupa kalau yang disalib itu adalah anaknya sendiri perempuan inilah anakmu ini dari Matthew Henry tafsiran kedua dari seorang yang bernama F.F. Bruce saudara Bruce mentafsirkan mengapa Tuhan Yesus menyebut Maria tidak sebutan mama tetapi dengan sebutan ibu Bruce mengatakan karena setelah Tuhan Yesus masuk di dalam pelayanan disitu tercipta satu relasi yang baru antara Yesus dengan Maria Maria tidak bisa lagi memperlakukan Tuhan Yesus seperti anak-anak pada waktu sebelum Tuhan Yesus melayani Maria tidak bisa lagi memperlakukan Tuhan Yesus seperti seorang anak kecil tercipta satu relasi yang baru yaitu relasi antara juru selamat dengan orang berdosa itulah sebabnya saudara setelah Tuhan Yesus melayani dia tidak lagi panggil Maria dengan sebutan mama tetapi dia sebut dengan perempuan atau wanita ini tafsiran dari FF Bruce tafsiran kedua dari Arthur Pink saudara Arthur Pink mengatakan mengapa Tuhan Yesus tidak lagi menyebut Maria dengan sebutan ibu karena Tuhan Yesus telah melihat ke depan supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang relasi dirinya dengan Maria yang menimbulkan persepsi berlebihan tentang Maria sebagai bunda Allah maka Tuhan Yesus memanggil Maria dengan sebutan perempuan saudara mengerti poin yang dikatakan oleh Pink ini Tuhan Yesus melihat ke depan kalau Tuhan Yesus memanggil terus dengan nama bunda bunda mama ibu bisa menimbulkan satu kesalahpahaman tentang status dan jati diri Maria sebagai bunda Allah maka Tuhan Yesus tidak mau itu terjadi dia merubah sebutan kepada Maria dengan sebutan perempuan saudara inilah tiga tafsiran utama yang muncul yang berusaha menjelaskan mengapa di dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus menyebut Maria dengan sebutan perempuan atau wanita dan semua tiga pentafsiran ini ada benarnya di dalam poin mereka masing-masing maka saudara lihat inilah keunikan kemunculan Maria di dalam Injil Yohanes maka dari itu saudara apa sih makna perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di atas kayu salib ini saudara-saudara seorang teolog liberal yang bernama Rudolf Bultman mentafsirkan ayat ini dan mengatakan secara simbolik jadi Bultman mengatakan Omaria itu adalah simbol dari orang Kristen Yahudi sedangkan Yohanes itu adalah simbol dari orang Kristen non-Yahudi dan ketika Tuhan Yesus berkata perempuan ini anakmu anak ini ibumu Tuhan Yesus ingin baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi saling menerima satu dengan yang lain saling berdamai satu dengan yang lain saudara ini adalah tafsiran Rudolf Bultman yang mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus ini hanya secara simbolik dan saya katakan tafsiran ini adalah tafsiran yang keliru saudara Tuhan Yesus sedang bukan berbicara Omaria adalah simbol dari orang Kristen Yahudi Yohanes adalah simbol dari orang Kristen yang non-Yahudi bukan ada sesuatu makna yang lebih dalam yang Tuhan Yesus ajarkan tentang perkataannya yang ketiga ini maka hari ini saya ingin memberikan saudara tiga perenungan dari perkataan Tuhan Yesus kepada ibunya Maria ini apa itu saudara yang pertama kita menemukan ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini kalimat ini itu muncul dari satu kontras dengan kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri saudara Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini sedang di dalam keadaan kesakitan dan penderitaan yang luar biasa tapi Tuhan Yesus tetap mengingat orang lain satu persatu dia mengingat orang yang membutuhkan pengampunan Bapak ampunilah mereka dia mengingat penjahat yang disebelahnya membutuhkan keselamatan hari ini dan engkau dan aku di Firdaus dan sekarang dia mengingat ibunya sendiri yang setelah ini sebentar lagi tidak tahu kemana setelah Tuhan Yesus bukan konglomerat dia tidak menyediakan dan mewariskan uang yang banyak kepada Maria maka satu-satunya warisan yang diberikan kepada Maria adalah muridnya sendiri Yohanes Tuhan Yesus melihat ibunya sudah tua maka apa yang terbaik yang dia bisa lakukan kepada Maria adalah menitipkan ibunya kepada Yohanes saudara-saudara kontras kalau saudara mengingat minggu depan saudara akan mempelajari perkataan Tuhan Yesus yang keempat alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku saudara-saudara harus mulai sens Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini bukan di dalam keadaan yang gampang dia sedang ditinggal oleh bapaknya sendiri tetapi dia tetap mengingat orang-orang lain yang membutuhkan pengampunan membutuhkan akan keselamatan membutuhkan akan perhatian dari dia saudara ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan Yesus buktikan di atas kayu salib maka hari ini saya menantang setiap orang yang menuduh kekristenan mengajarkan setelah orang jadi orang Kristen kita tidak lagi menghormati orang tua itu anggapan yang keliru itu anggapan yang salah total karena di atas kayu salib Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaan kesakitan dan sesuatu yang begitu menghantam dirinya dia tetap mengingat orang tuanya saudara kita tidak bisa membayangkan karena nanti minggu depan saudara mengingat dia berkata alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku dia sedang ditinggal oleh bapaknya sendiri karena dia sedang menanggung dosa kita semua tetapi dia tetap mengingat ibunya di tengah-tengah penderitaan inilah keagungan karakter Kristus inilah kedalaman kerohanian Kristus saudara-saudara saya yakin kita sendiri jarang mengingat orang lain bahkan ketika hidup kita sedang lancar sekalipun bukan apalagi kalau hidup kita sedang sakit apalagi kalau hidup kita sedang penderitaan apalagi kalau hidup kita dalam sekarat kita mungkin tidak ingat orang lain yang kita ingat diri kita terus kapan saya sembuh kapan saya sehat kapan saya kembali seperti biasanya tetapi Kristus di atas kesalip membuktikan kerohanian yang luar biasa tetap mengingat akan ibunya perempuan inilah anakmu saudara John Calvin bapak reformator mengatakan ketika kita sudah taat kepada Allah maka kita juga harus memikirkan tentang orang tua kita istri kita anak-anak kita dan inilah yang Kristus lakukan di atas kayu salib ketatannya kepada bapak membuat dia ingat kepada orang lain ingat memberi pengampunan ingat memberi keselamatan dan sekarang ingat memperhatikan orang tuanya sendiri para pentafsir mengatakan Yusuf kenapa tidak disebut di dalam ayat ini para pentafsir semua setuju kemungkinan besar Yusuf sudah meninggal dunia maka Yusuf sudah tidak diceritakan lagi sudah tidak muncul lagi di dalam Alkitab saudara-saudara inilah yang akan menjadi teladan bagi kita hari itu Tuhan Yusuf disalib dia dilupakan banyak orang dia dilupakan murid-murid lain kecuali Yohanes dia dilupakan oleh orang-orang yang pernah menikmati akan mujizatnya dia dimana orang yang pernah ikut makan 5.000 orang itu tidak ada dimana orang yang pernah Tuhan lepaskan daripada kerasukan setan tidak ada dimana orang yang pernah Tuhan jelikan matanya telinganya sembuhkan mereka tidak ada semua dia dilupakan oleh banyak orang tetapi hari itu dia mengingat satu persatu orang lain tadi di depan saya mengatakan keindahan daripada tujuh perkataan salib tiga kalibat pertama Tuhan Yesus tidak berkata untuk dirinya sendiri dia berkata untuk orang lain orang lain orang lain dia dahulukan orang lain baru dia bergumul sendiri dengan Bapaknya disinilah karakter yang luar biasa keagungan kedalaman daripada Tuhan kita Yesus Kristus saudara-saudara ini membuat kita merenungkan satu hal penting kalau Kristus sendiri tidak pernah melupakan orang-orang tidak pernah melupakan ibunya dan saya yakin juga tidak pernah melupakan kita akankah saudara kita akan meninggalkan Kristus melupakan Kristus tatkalah kesulitan penganiayaan itu datang di dalam hidup kita saat ini saya sedang memimpin satu PA secara online dengan satu keluarga sudah satu tahun ini saudara belajar satu persatu mulai doktrin Alkitab doktrin Kristus doktrin roh kudus keselamatan terus sampai sekarang sudah memasuki terakhir doktrin akhir jaman dan salah satu hal penting yang dikatakan di dalam Alkitab tentang akhir jaman nanti disitu muncul masa kesulitan penganiayaan ini membuat kita merenung kembali kepada peristiwa penyalipan Tuhan Yesus hari itu Tuhan Yesus yang dianiaya dia yang tidak bersalah disiksa disalib dan dibunuh tapi dia tidak meninggalkan kita yang mengingat kita maka ini membuat saya berpikir kebalikannya kalau suatu saat kesulitan penganiayaan datang kepada gereja Tuhan datang kepada diri setiap kita akankah kita meninggalkan dia atau tidak akankah kita melupakan dia atau tidak saudara-saudara inilah yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib di tengah-tengah dia lupakan dan ditinggalkan banyak orang dia tetap mengingat ibunya ini sesuatu yang indah luar biasa bukan yang kedua saudara sekalian apa yang kita bisa pelajari dari kalimat perempuan ini anakmu kalimat ini saudara mengingatkan kepada kita Yesus hanya memandang Maria sebagai manusia biasa saudara-saudara tadi saya mengatakan di depan relasi Kristus dengan Maria telah menjadi problem polemik teologi ribuan tahun siapakah Maria bagi Yesus siapakah dia bagi gereja maka perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini menjawab akan pergumulan teologis ini Tuhan Yesus menghormati Maria Tuhan Yesus sangat sayang kepada ibunya tetapi Tuhan Yesus tetap melihat Maria hanya manusia biasa nah saudara-saudara ini adalah sesuatu yang penting kalau ketika mengingat pada waktu Maria setelah melahirkan Tuhan Yesus di dalam lukas pasal kedua Maria menyunapkan Tuhan Yesus pada hari ke-8 jadi Tuhan Yesus pada waktu lahir dia juga diikat di dalam kebudayaan Yahudi orang Yahudi punya tradisi perintah dari Tuhan setiap bayi mulai umur 8 hari harus disunat termasuk Tuhan Yesus nah di dalam lukas pasal kedua saudara Maria membawa Tuhan Yesus untuk disunat lalu disitu bertemu dengan seorang Nabi yang bernama Simeon saudara-saudara Simeon sudah menubuatkan momen ini ketika dia berkata kepada Maria suatu saat nanti pedang akan menembus jiwamu sendiri saya yakin hari itu Maria tidak mengerti perkataan Simeon apa maksudnya pedang akan menembus jiwamu sendiri inilah momen di atas kayu salib Maria harus menyaksikan sendiri anaknya sedang disalib disiksa dan sekarang begitu sekarat di dalam penderitaan yang luar biasa saudara-saudara justru di dalam kalimat seperti inilah kondisi seperti inilah Yesus berkata perempuan inilah anakmu maka saudara lihat apa sebenarnya tujuan Yesus mengatakan kalimat ini perempuan ini adalah anakmu saudara-saudara sebagian gereja tertentu justru mentafsirkan bahwa Tuhan Yesus menitipkan Yohanes kepada Maria perempuan ini anakmu berarti Yohanes dititipkan kepada Maria itulah sebabnya saudara sebagian gereja tertentu ini memberikan label dan status kepada Maria secara berlebih-lebihan ada yang mengatakan dia adalah mother spiritual mother of believers ibu rohani dari semua orang percaya ada yang memberikan gelar Maria sebagai mother of church bunda gereja dari ayat ini saudara mulai sense ya setiap perkataan Tuhan Yesus berpotensi untuk disalah mengerti setiap perkataan Tuhan Yesus bisa disalah tafsirkan menjadi doktrin yang baru dan melenceng dari kebenaran firman Tuhan saudara contoh lain perkataan Tuhan Yesus yang seringkali disalah mengerti adalah ketika Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku lalu ada gereja yang mengatakan berarti Petrus adalah fondasi gereja Tuhan mendirikan gerejanya di atas dirinya Petrus sebagai pendiri gereja atau fondasi daripada gereja tidak tidak kalimat kalimat itu mirip sekali dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Maria perempuan ini anakmu berarti Tuhan Yesus menitipkan Yohanes kepada Maria saudara saudara kalau kita membaca teks ini secara nalar kita analisa teks menunjukkan justru yang benar sebaliknya saudara bukan Yohanes dititipkan kepada Maria tetapi melalui perkataan itu justru Tuhan Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes saudara tidak usah sekolah teologi sampai S3 S4 S5 membaca teks ini dengan natural reading pembacaan secara alami saudara akan tahu ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini Tuhan Yesus bukan menitipkan Yohanes kepada Maria tetapi Tuhan Yesus sedang menitipkan Maria kepada Yohanes itu dibuktikan dengan ayat ke-27 dimana dikatakan dan sejak saat itu murid itu menerima dia Maria di dalam rumahnya saudara-saudara maka ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini perempuan ini anakmu bagi saya ini adalah sesuatu kalimat yang menunjukkan Maria hanya manusia biasa Tuhan Yesus tidak memberikan status khusus kepada Maria Tuhan Yesus tidak memberikan label-label jabatan-jabatan tertentu kepada ibunya Tuhan Yesus hanya mengingat dia sebagai seorang tua yang sebentar lagi berpisah dengan anaknya dengan siapa dia hidup bagaimana dia hidup Tuhan Yesus terus memikirkan ibunya maka dia menitipkan ibunya kepada muridnya ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghormati Maria Tuhan Yesus tetap menghormati sebagai ibu jasmani dia tetapi dalam Alkitab saudara Tuhan Yesus tidak pernah mengagung-agungkan Maria melebihi daripada yang seharusnya itulah sebabnya tadi kita melihat di dalam sepanjang Injil Yohanes Tuhan Yesus tidak pernah sebut dengan sebutan mama tapi dia memanggil dengan sebutan perempuan wanita ini anak saudara-saudara perkataan Tuhan Yesus yang ketiga ini tentang ibunya bagi saya memberikan satu jawaban terhadap polemik ribuan tahun siapakah Maria bagi Tuhan Yesus ya ini Tuhan Yesus hanya menilai dan melihat Maria tidak lebih dari seorang manusia biasa dia patut dihormati dia patut dikasih dia patut disayangi tetapi tidak perlu berlebih-lebihan mengagungkan dia melebihi yang seharusnya perempuan ini anakmu Tuhan Yesus melihat Maria sebagai wanita tua yang harus didampingi disertai menjalani masa tuanya saudara inilah pengertian kedua Tuhan Yesus berkata perempuan inilah anakmu saudara yang ketiga kebenaran yang saya temukan di dalam kalimat ini Tuhan Yesus sedang mengajar kita bahwa ikatan rohani spiritual relation lebih kuat daripada ikatan jasmania saya ulangi ikatan rohani spiritual relation bagi Tuhan Yesus jauh lebih kuat daripada ikatan jasmani saudara-saudara ketika saudara membaca peristiwa ini membaca kalimat ini tidakkah muncul di dalam pikiran kita sesuatu yang aneh kenapa Tuhan Yesus menitipkan ibunya kok kepada muridnya bukankah Tuhan Yesus punya adik bukankah Tuhan Yesus punya saudara kenapa tidak dititipkan kepada mereka justru Tuhan Yesus ditipkan kepada muridnya sendiri ini kan aneh saudara kalau saudara punya sebagai anak solung saudara punya adik-adik lalu saudara tahu kita akan meninggal masa akan kita menitipkan mama kita kepada teman kita saudara ini yang Tuhan Yesus justru lakukan yang bikin orang banyak kebingungan saudara-saudara kalimat ini itu menandai suatu akhir daripada relasi jasmani sebentar lagi Tuhan Yesus akan mati tugas Maria sebagai ibu akan selesai relasi orang tua dan anak akan berakhir tetapi kalimat ini juga menandai suatu awal relasi yang baru secara rohani perempuan inilah anakmu yang sekarang anak inilah ibumu yang baru maka saudara-saudara lihat kenapa di dalam bagian ini kok Tuhan Yesus justru menitipkan Maria kepada muridnya saudara ada beberapa pentafsiran saudara tafsiran pertama mengatakan karena saudara-saudara Tuhan Yesus adik-adik Tuhan Yesus itu tinggal di Kapernaum bukan tinggal di Yerusalem jadi saudara lihat ya pada waktu Tuhan Yesus disalib tidak ada satu orang pun adiknya yang ikut menyaksikan hanya Yohanes maka dipikirkan bahwa mereka tinggalnya tempat yang jauh di Kapernaum tinggal di luar kota bukan tinggal di Yerusalem Tuhan Yesus kan disalib di Yerusalem ini tafsiran pertama tapi saya lebih setuju tafsiran kedua saudara kenapa Tuhan Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes bukan kepada adiknya sebab adik-adik Tuhan Yesus pada waktu itu pada waktu penyalipan itu mereka sendiri tidak percaya kepada Tuhan Yesus saudara Injil mencatat beberapa kasus di mana adik-adik dari Tuhan Yesus sendiri menolak akan keilahian Yesus Markus Markus 3 ayat 21 mereka menganggap Tuhan Yesus gila mereka berpikir kakak mereka yang paling sulung ini tidak waras coba bayangkan saudara di dalam Yohanes 7 ayat kelima dikatakan sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya tetapi Alkitab mencatat setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit beberapa adik-adik Tuhan Yesus seperti Jakobus dan sebagainya akhirnya justru menjadi tokoh di dalam gereja mereka bertobat menerima Tuhan Yesus tetapi di dalam peristiwa Tuhan Yesus di salib mereka menolak Tuhan Yesus saudara inilah poin penting Tuhan Yesus tidak menitipkan ibunya kepada mereka tetapi justru menitipkan Maria kepada Yohanes muridnya maka saya menyebut saudara di dalam peristiwa ini Tuhan Yesus ingin mengajar kita sesuatu ikatan rohani spiritual relation itu lebih kuat lebih penting daripada ikatan jasmani seumur hidup saya melayani Tuhan 20 tahun lebih saudara saya tidak pernah satu kalipun men-sharingkan men-sharingkan pergumulan saya air mata saya kesulitan saya kepada keluarga saya sendiri tak pernah Tuhan memberikan rekan-rekan yang lain ada Pak Ruslan ada teman-teman yang lain saya bisa sharing pergumulan saya kesulitan saya mengapa saudara karena di dalam aspek-aspek tertentu ikatan rohani lebih kuat daripada ikatan jasmani ini anomali hidup manusia dan saya sudah menganalisa di dalam banyak keluarga banyak diri orang mungkin kau juga mengalami hal yang sama betul tidak lebih gampang kita sharing kepada sahabat kita yang bukan saudara daripada kita ngomong kepada saudara kandung kita sendiri kepada papa mama kita sendiri tidak bisa saudara Tuhan Yesus di dalam bagian ini mengajarkan satu prinsip penting ikatan rohani antara dia dengan Yohanes lebih penting daripada ikatan dia dengan adik-adiknya yang menolak dia karena Tuhan Yesus menilai menitipkan mama itu bukan sekedar masalah jasmani ini adalah masalah spiritual maka dia ditipkan kepada Yohanes yang mengerti visi daripada Tuhan Yesus yang memiliki iman yang sama dengan dia yang memiliki kerohanian yang baik daripada adiknya maka Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes ini hikmat dari Tuhan yang mungkin kita bingung yang mungkin kita tidak bisa mengerti lo punya adik kok tidak mau titipkan adiknya ini bocengli tidak Tuhan Yesus selalu berpikir melampaui apa yang kita pikirkan perempuan ini anakmu anggaplah dia sekarang seperti anakmu menggantikan aku anak ini ibumu terimalah dia seperti ibumu sendiri seperti aku menerima dia nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini membawa kita kepada satu hal yang penting Yohanes dititipkan Maria oleh Tuhan Yesus itulah sebabnya di dalam providensi Allah Yohanes adalah rasul yang matinya paling lama dia harus menjaga Maria memelihara Maria Tuhan di dalam providensinya memberikan umur yang paling panjang satu-satunya murid Tuhan Yesus yang tidak mati syahid adalah Yohanes dia mati di pulau Patmos menuliskan kitab wahyu melihat satu vision tentang surga dan akhir zaman ini adalah bonus dari Tuhan kepada Yohanes ini adalah satu anugrah dia melampaui rasul-rasul yang lain boleh melihat pengelihatan tentang surga dan akhir zaman saudara di dalam tradisi dicatat Yohanes akhirnya membawa Maria di Efesus dan Maria dicatat terakhir kali muncul di dalam Alkitab adalah di dalam peristiwa Pentecostal kisah rasul fasal kedua disitu nama Maria muncul terakhir ikut berdoa bersama 120 murid yang lain menantikan roh kudus datang setelah itu Maria tidak pernah disebut kemungkinan sudah meninggal saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini mengingatkan kepada kita hal yang penting bagaimana kita memperlakukan orang tua kita masih hidup jauh lebih penting daripada ketika kita memperlakukan mereka sesudah mati amin ini yang Yesus berikan hikmat kepada kita kalau sudah mati itu saudara mau kasih mobil tidak ada gunanya mau kasih uang tidak ada gunanya mau kasih makanan ya tidak bisa makan yang penting adalah Tuhan mengajarkan bagaimana kita memperlakukan orang tua kita selama mereka masih hidup di dalam dunia Tuhan Yesus mengasihi ibunya menghormati ibunya memperhatikan Maria sampai begitu mendetil baru kemudian dia meninggalkan dunia ini saudara-saudara sebagai penutup daripada kotba kita hari ini saya ingin mengajarkan satu prinsip penting ketika kita sudah mempelajari tiga kalimat pertama dari Tuhan Yesus saudara harus tahu semua relasi kita dengan orang lain itu dibangun dari relasi kita dengan Allah Tuhan Yesus tidak mungkin bisa memberikan pengampunan Tuhan Yesus tidak mungkin bisa mengajak penjahat di sebelahnya untuk ke Firdaus Tuhan Yesus tidak mungkin akan memperhatikan ibunya yang sudah tua jikalau di dalam relasinya dengan Bapak dia tidak beres ini kunci penting saudara mengapa Tuhan Yesus bisa mengampuni mengapa Tuhan Yesus bisa memberikan keselamatan mengapa Tuhan Yesus bisa mengajak atau memberikan Maria kepada muridnya karena di dalam semua itu dia memiliki relasi yang beres dengan Bapak di surga saudara-saudara yang dikasih Tuhan biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh mengingatkan kepada kita ini juga menjadi salah satu ayat saya berapologetika menjawab tuduhan orang Kristen mengajarkan tidak perlu menghormati orang tua salah total jadi saudara kalau bertemu dengan orang yang berpikiran seperti itu bacakan ayat ini saya yakin mulutnya akan diam karena tidak ada manusia seperti Tuhan Yesus yang begitu memperhatikan orang tuanya di saat-saat dia mengalami penderitaan demikian hebat mari kita tunduk kepala saudara kita akan mengambil waktu teduh sejenak kita berefleksi diri di hadapan Tuhan selama ini bagaimana kita mengerti kalimat ini selama ini bagaimana kita memperlakukan orang tua kita ketika mereka masih hidup bersama dengan kita selamat menikmati Bapak di dalam surga terima kasih hari ini engkau mengingatkan kami melalui perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di atas kayu salib betapa kami harus menghargai mengasihi menghormati orang tua kami seperti Kristus juga menghormati mengasihi dan memperhatikan Maria Tuhan terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi ini biarlah hati kami juga dibukakan Tuhan untuk melihat dengan perspektif yang tepat kepada orang tua kami masing-masing tidak mengagung-agungkan mereka tetapi juga tidak merendahkan mereka biarlah hati kami terus diingatkan di dalam momen-momen pasca ini untuk terus melihat akan salib Kristus di atas bukit kalvari supaya hati kami dibangunkan oleh Tuhan hati kami dibakar kembali hati kami dihidupkan kembali untuk mau mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dihidupkan dihidupkan